Antara lugas dan puitis itu bergantian. Cita-cita sejak awal, Mata Najwa itu pengen punya lagu khusus untuk catatan Najwa. Dan kita selalu merasa butuh lagu yang pas atau yang cocok untuk menguatkan pesan. Memang waktu itu tuh awalnya pokoknya muncul kembali Mata Najwa setelah jeda maunya langsung dengan lagu baru by ARK. Terkepal, betang, menebak, sejak, arah, bagi pasti terkejar. Dan apa, gue inget banget Holi sempat bilang, ya itu nawarin ini. Tapi terus ya kita memang karena dari dulu cita-cita pengen punya original song gitu. Dan pengen liriknya juga lirik dari catatan Najwa. Jadi itu ada signifikansinya untuk Mata Najwa. Pertama kali ngirim materi kasarnya itu petikan gitar doang karena gak punya alat rekam disana untuk bisa bikin yang mungkin demo yang lebih menunjang gitu ya untuk dengerin. Jadi cuma petikan aja kirimkan ke anak-anak. Untuk kena respon apa dulu, yang versi awal gitaran aja itu lebih mengena gitu ya. Lebih dapet ya pas ting 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 ting. Enggak ya ya ya. Akhirnya terus yaudah berikutnya pas lagi mereka latihan lagi di Jakarta. Jadi emang bener-bener tektokan lintas benua. Jadi dengerin kira-kira kalau part ini lagunya diginiin gimana direkam lagi dan dikirim lagi ke Najwa. Dan kebetulan cocok gitu ya. Akhirnya tiba-tiba. Bukan kebetulan langsung cocok. Langsung cocok. Menghalau awan menduk kemanusiaan itu seperti... Tapi ada-ada bagian-bagian tertentu yang sama sekali di luar ekspektasi sih menurutku. Nadanya yang di luar ekspektasi yang sangat menyenangkan gitu. Kayak misalnya yang terakhir tuh yang tiba-tiba nadanya tinggi gitu. Menjelma rahim ibu. Aku gak kuat sih. Coba kalau boleh tolong vokalin sesungguhnya. Supaya orang gak cepet-cepet. Gak dengerin yang aslinya aja. Naik satu. Naik satu. Tapi PR dong. Iya gak apa-apa. Kalo mau? Ya vokal dulu aja tadi. Apa vokal dulu? Iya vokal dulu aja ya. Iya vokal sebenernya udah pada ngetik. Gua sih emang lebih suka ini. Jadi lu juga naiknya tapi nyantai gitu. Gak yang... Tadinya lu ngejar gitu kan. Ya udah lu udah disitu. Udah di tinggi. Setengah aja balik. Setengah aja mbak. Setengah aja mbak. Andanya nageriku... Selupai... Itu tiba-tiba ya? Itu waktu dikirim awal gak ada ya itu? Dikirim awal gak ada. Jadi pas aku denger juga eh si... Apa nih? Tapi bagus gitu. Itu sentuhan-sentuhan khas Hollywood. Ini apa? Setengah? Setengah. Setengah boleh. Setengah sih. Jadi kalo lu mau ajar lagi itu masih bisa? Iya sih. Pengennya gagasannya itu tertangkap sama orang ketika dengerin. Tapi juga bisa menghibur gak yang rumit gak yang susah gitu. Jadi dia bisa sebagai apa ya? Pelan-pelan aja lah menyelinap ketika kita mendengarkan lagunya gitu. Semoga bisa gitu. Pengennya kan? Sejak dulu musik-musik efek rumah kaca, lirik-lirik yang ditulis, kepeduliannya terhadap berbagai isu-isu penting negeri, Mata Najwa betul-betul merasa pesan-pesan yang disampaikan lewat lagu-lagu efek rumah kaca itu resonansinya sama dengan apa yang selama ini juga disuarakan oleh Mata Najwa. Kepedulian pada isu-isu anti korupsi, soal toleransi, soal cinta negeri, soal hak asasi manusia. Yaitu lirik-lirik yang selalu memang menjadi perhatian Mata Najwa diangkat dalam setiap minggunya. Jadi sebetulnya memang kelop banget dan kebanggaan untuk Mata Najwa bisa dapet lagu dari efek rumah kaca. Kita sendiri juga pengolahannya memang yang kita sendiri suka gitu, suka, dan paling enggak lama bosennya. Iya dan soal pesan apa sebetulnya mau disampaikan judulnya seperti Rahim Ibu. Yang ingin kita sampaikan adalah soal, utamanya soal harapan sih. Berada di kandungan Ibu itu kan merawat kehidupan, karena kemudian ada kalimat itu dan kita bicara soal bagaimana optimisme itu disemai. Dan bagaimana kalau berada di Rahim itu kan dimulai dari sel-sel yang kemudian menyatu, dan yang tadinya rapuh menjadi kuat. Itu sebetulnya penggambaran yang ingin ditunjukkan lewat lirik. Dan juga bicara soal kemanusiaan yang selalu juga jadi pesan utama di Mata Najwa. Dan pas banget lagu ini dilunjukkan perdana di episode novel Baswedan, yang memang mudah-mudahan kita juga ingin terus kawal kasusnya, dan juga berkaca bahwa seharusnya ini jadi simbol bagaimana seharusnya kita saling menguatkan. Jadi sebetulnya liriknya bicara soal itu. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Dengar nyanyi sunyiku, baik risauku. Dengar nyanyi sunyiku, baik risauku. Sali lebum, menghalau awan menduk. Kemanusiaan itu, seperti terang pagi. Rekakan harapan, nepis kabut gelap Niatkan kunjung terkepal, bekik menebal Terjang arah, pagi pasti terkejar Seandainya dariku, seru para hidup ini Rawat kehidupan, buatkan yang rapuh Seandainya negeriku Seru para hidup ini Rawat kehidupan, buatkan yang rapuh Rawat kehidupan, buatkan yang rapuh Jadi terang pagi Kemar hari inimu Jadi terang pagi Jemarahin ibu Terima kasih Terima kasih Terima kasih